Jajanan yang bisa dicoba tribuner semuanya dari minuman, makanan, sembilan sampai makanan. Selamat pagi tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ya, selamat pagi tribuners. Saya Imah melaporkan langsung dari Wonosobo. Saat ini saya akan coba berkeliling di kota Wonosobo, yakni di pusat kuliner jajanan di Kabupaten Wonosobo. Kita akan coba lihat apa saja jajanan yang ada di daerah Wonosobo, kota ini. Kita mau coba nyeberang dulu. Harus lalu lintas pada hari Minggu kali ini di sekitar Al-Kalum, Wonosobo cukup ramai, namun nasar. Karena memang hari, akhir pekan ya, jadi banyak yang menghabiskan waktu berteribur ke arah Tieng jalur ini. Oke, kita masih menunggu, kita mau coba nyeberang jalan dulu ya. Terima kasih telah menonton! Oke, saya sudah berada di Jalan Karti ya, jadi pusat kuliner jajanan di pusat kota Wonosobo ini berada di sebelah Taman Ainun Habibi ya, atau di sebelah Masjid Agung, Janik Wonosobo. Ini banyak sekali jajanan yang bisa dicoba terguna semuanya dari minuman, makanan, sembilan, sampai makanan berat ada di sini. Oke, kita mau coba keliling ya, di sini masih ada seperti minuman, sampai ujung sana masih banyak ya. Ini saya berada di depan Masjid Jami Wonosobo-nya. Di sini banyak sekali kuliner jajanan yang bisa dinikmati, karena ini sudah cukup terkenal ya di kota Wonosobo. Di sana masih banyaknya, tapi saya coba ke arah sebelah utaranya. Ini di depan Masjid Jami Wonosobo. Oke, ini ada mie ongkok juga, sate ayam, penyang banget toloknya di sini. Kalau satunya, karena di pusat kota ya, jadi ini cukup dekat dengan Taman Asri Ainun Habibi. Banyak juga yang misal beli makanan di sini, makannya itu di Taman ya, jadi nyantai juga adem di Taman, pasti Ainun Habibi. Dan mungkin buat tribunat semuanya yang pengen sensasi mengelilingi pusat kota Wonosobo dengan Delman ya, bisa juga ini bisa menyewa di sini. Ini masih cukup banyak ya, jajanan yang mungkin bisa dicoba tribunat semuanya ketika berada di kota Wonosobo. Jadi ini setiap hari dari pagi sampai malam ada yang berdagang di area sini, karena ini pusatnya kuliner, khususnya pedagang kaki lima ya. Kita stay di sini dari pagi sampai malam dengan berbagai macam kuliner yang dijajahkan di sini. Ada dari minuman, semuanya, makanan berat tersedia di sini. Terlebih pada waktu, apa, weekend ya, akhir tekan ini selamanya sekali. Ditambah pada sekitar alun-alun juga ada, apa namanya, sun more. Jadi cukup ramai sekali ketika akhir tekan dan cuaca pada pagi hari ini masih tertentu cukup baik ya, walaupun agak mendung, namun tidak sampai gerimis ataupun hujan. Sampai saat ini masih cukup cerah, namun di sebelah selatan juga udah agak mendung ya. Oke, tribunat sini banyak sekali salah satu mungkin rekomendasi buat tribunat semuanya ketika bermain ke Wonosobo, tepatnya di kotanya dan ingin mencari jajan gitu ya bisa ke area sini saja atau sebelah barat ya, barat awingan Wonosobo, tepatnya di jalan Kartini atau sebelah Taman Tasri Ainu Hardini. Atau juga di sebelah atau depan SMP Negeri Satu Wonosobo. Ini pusatnya jajanan kuliner di pusat kota Wonosobo. Oke, tribunat ini dulu yang dapat saya laporkan langsung dari Wonosobo. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.